Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya Grace Kali ini saya akan berbagi Tentang penyebab sakit kepala Pastinya hal ini sudah sering Dialami oleh banyak orang ya Tiba-tiba kepala nyeri Atau memang kita sudah biasa nyeri Tapi kali ini nyerinya lebih hebat Nah, apa saja Kira-kira penyebab nyeri kepala Yuk kita silah Sampai habis Penyebab nyeri kepala yang pertama adalah Dehidrasi Ketika kamu kurang minum Kamu akan tercetus Untuk nyeri kepala Ada beberapa orang yang level Ambang nyerinya itu rendah Sehingga dia gampang sekali Nyeri kepala Nah, hal ini mengatasinya Kamu bisa banyak minum Konsumsi air minum yang tepat Biasanya adalah 30 cc per kilogram Pedat badan per hari Itu jumlah minimal Nah, beda lagi Kalau kamu dalam masa Pengulihan sakit Atau lagi sakit Atau pada ibu menyesui Dan ibu hamil Itu beda Harus bertambah Dari kebutuhan air minum biasa Selanjutnya adalah Gangguan di mata Gangguan di mata ini bisa seperti Rabun jauh Rabun dekat Atau glaucoma Yaitu peningkatan tekanan Intraokular di mata Nah, ketika ada gangguan di mata Kamu juga bisa mengalami nyeri kepala Untuk itu Kamu harus rutin Memeriksakan mata kamu Jika ada gangguan di mata kamu Selanjutnya adalah Terpapar udara panas Terpapar udara panas Misalnya Kamu terpapar udara di luar ruangan Yang mataharinya lagi terik-teriknya Nah, itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala Berikutnya adalah Gangguan di dalam kepala Gangguan di dalam kepala ini Bisa ditemukan dengan pencitraan Pencitraan itu ialah pemeriksaan CT scan atau MRI Nah, hal ini perlu dilakukan jika nyeri kepala kamu tidak meredah dengan obat biasa Berikutnya Mungkin menyebabkan nyeri kepala kamu adalah Kurang tidur Kurang tidur di sini adalah Kurang dari segi kualitas dan kuantitasnya Kurang berkualitas adalah Misalnya kamu suka ganti-ganti jam tidur setiap harinya Otomatis Badan kamu bingung Dia harusnya tidur jam berapa Dan berikutnya Kurang tidur Karena orang dewasa Biasanya tidur cukup Dikatakan 7 hingga 8 jam per hari Nyeri kepala yang lain Penyebabnya adalah Gangguan di organ pencernaan Misalnya di lambung Ketika mah kamu sakit Mah kamu kumat Kamu juga bisa mengalami nyeri kepala Untuk itu Kamu harus teratur makan Dan selalu makan makanan yang sehat Gizi seimbang Ya, mungkin itu dulu Penyebab nyeri kepala yang kita bahas kali ini Kamu boleh komen di bawah Kamu pernah gak nyeri kepala Dan kira-kira Apa pertolongan pertama kamu Jika kamu nyeri kepala Karena di pertemuan berikutnya Kita akan bahas Bagaimana terapi rumahan Yang dapat kamu lakukan Jika kamu nyeri kepala So, buat kamu Yang baru bergabung di channel ini Subscribe channel ini Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapat info Kalau saya update video terbaru Follow juga social media saya Karena saya sering berbagi info kesehatan di sana Thank you for watching See you on the next videos Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax